Silahkan Rob, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan Tanya Zap 10 menit. Ya, Majelis karena tadi saya merasa keburatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya, Prof. Harits, akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya. Silahkan. Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih. Majelis yang mulia, saya kira sebelum Saudara Bampang Wijayanto meninggalkan tempat, Sudah gak apa-apa Pak Ibi itu kan haknya beliau juga. Ya, saya juga kira saya berhak untuk tidak terjadi karakter assassination. Karena begitu dikatakan oleh Saudara Bampang hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bampang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu, Ali Fikri jurubicara mengatakan akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus. Dan yang kedua, status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi saya berbeda dengan Saudara Bampang Wijayanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak menchallenge tapi mengharapkan balas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih. Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, para kuasa hukum Paslon 01 dan Paslon 03. Pak Edy, ini prop izin dari kampusnya belum ada ya? Kami tidak mengajukan izin, jadi memang langsung ke sini. Ya sudah, nanti keterangannya kami yang menilai, karena ini bagian dari kelengkapan formal. Baik. Silakan, waktunya diperhatikan. Terima kasih yang mulia, karena singkatnya waktu, saya tidak akan membacakan secara detil, tetapi pada dasarnya ada empat isu yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, separuh dari hakim yang mengadili saat ini, adalah juga hakim yang mengadili pada tahun 2019, dan saya konsisten tidak pernah merubah pendapat saya, bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, hanyalah sebatas hasil perhitungan suara. Tidak lain dan tidak bukan, karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C, maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Terhadap isu yang pertama ini, saya ingin mengajukan dua postulat. yang pertama adalah Primo Executienda Es Verbis Fis, Nes Ceremonis Visto Obritratur Oratio, Sivelexine Argumentis. Yang berarti, perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeriluan dalam menemukan hukum. Artinya apa yang terdapat dalam Pasal 24C dan Yunto Pasal 74, Pasal 75, tidak ada interpretasi lain. Apa yang terdapat di dalam Fundamentum Petendi, baik oleh kuasa hukum Paslon 01 maupun kuasa hukum Paslon 03, sesungguhnya mempersoalkan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, kalau Mahkamah Konstitusi ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum Paslon 01 dan kuasa hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas bekinsel atau asas yuridikitas yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya. Mahkamah Konstitusi yang mulia isu kedua yang akan kami terangkan adalah mengenai keabsahan pasangan calon presiden, wakil presiden, Prabowo Sidianto, dan Gibran Rakawuming Raka yang juga menjadi dalil dari kuasa hukum Paslon 01 dan Paslon 03. Terhadap hal ini, ada empat catatan ahli. Pertama, masalah keabsahan tersebut adalah sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK. Seyokiannya ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait pasangan calon, Prabowo Sidianto dan Gibran Rakawuming Raka, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkeberatan terhadap seharusnya mengajukan gugatan ke PT UN. ketika ini tidak dilakukan berarti pasangan 01 maupun 03 telah melakukan apa yang kita sebut dengan istilah rest for working atau melepaskan haknya. Yang kedua, secara de facto pada masa kampanye saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya ada pengakuan secara diam-diam. Yang ketiga, masalah yang terkait batas usia. Menurut pendapat kami, KPU hanya melaksanakan putusan MK. Sehingga semestinya terkait masalah batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, putusan MK dalam perkara akuo yang saat itu juga berlaku mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang. Di sini tentunya berlaku asas preferensi umum. Yang itu kita dapat pada semester 1 di fakultas hukum dimanapun di dunia ini. Yaitu Lex Superior, Delogat, Regi, Inferior. Bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahwa seketika pada saat suatu putusan MK itu berlaku, seketika itu juga, dan ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka sesungguhnya sifat dari peraturan yang di bawahnya itu bukanlah verniktebar, bukannya dapat dimintakan pembatalan, tetapi dia bersifat nikte atau batal demi hukum. Dengan demikian, dalil terkait keapsaan Paslon Prabowo Subianto dan Raka Buming. Raka ini sebetulnya sudah close the case. Yang berikut, isu yang ketiga, mahkamah yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati. Ini adalah terkait beban pembuktian yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Paslon 03. Bahwa kewajiban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada pemohon Paslon 03 semata, tetapi juga kepada termohon dalam hal ini adalah KPU. Kuasa Hukum Paslon 03 kemudian memberikan perbandingan dengan pembuktian yang terjadi di Uganda, Kenya, Malawi. Masih menurut Kuasa Hukum Paslon 03, pembuktian awalnya adanya nepotisme akan dibuktikan oleh pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme. Terhadap hal ini ada empat tanggapan ahli. Pertama, Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Uganda, Kenya, Malawi, dan hampir seluruh negara di Afrika. Jadi kalau kita belajar mengenai sejarah dalam konteks teori hukum, di dunia ini ada empat sistem hukum. Ada sistem hukum Islam, Anglo-Saxon System, Eropa Continental System, dan Customary Law System. A-Customary Law System ini yang terdapat di Afrika atau sebagian besar negara di Afrika, kalau di Asia itu diikuti oleh Cina dan Jepang. Ketika kita berbicara mengenai sistem hukum, maka tingkat komparasinya itu sangat rendah. Dengan demikian, kalau kita kembali kepada hukum positif Indonesia, sesungguhnya kita hanya mengenal tiga teori pembuktian yang menjadi Beweis Hronden atau dasar pembuktian. Yang pertama itu adalah positif betelak-betelak teori atau teori pembuktian secara positif menurut undang-undang. Ini dipakai dalam perkara perdata. Di situ berlaku postulat aktori incumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Yang kedua adalah negatif betelak-betelak teori, yaitu teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang. Di sini hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan. Teori ini didasarkan pada postulat aktori incumbit onus probante, aktore non probante, reus absolvitur. Bahwa pembuktian dibebankan kepada siapa yang menuntut, ketika tidak bisa dibuktikan, maka tuntutan itu harus dibebaskan. Artinya yang dituntut itu harus dibebaskan. Yang ketiga yang kita kenal dengan istilah konfiksion ragione, yaitu keseyakinan atas dasar rasionalitas. Itu dipakai di negara kita juga, tetapi dalam pemeriksaan acara cepat terhadap tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas. Yang ketiga, permintaan kuasa hukum paslon 03, bahwa pembuktian awal adanya nepotisme akan dibuktikan oleh pemohon, dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme. Hal ini jelas bertentangan dengan beberapa prinsip fundamental dalam pembuktian. Eid kumpatit probisio, quidisit non quid negat. Beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. Affirmati non negati in kumpit probasio, artinya pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiakan, bukan yang menyangkal. Reo negati, aktori in kumpit probasio, artinya jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan. Yang keempat, ketika pembuktian itu diminta untuk dibebankan kepada termohon atau pihak terkait bahwa tidak melakukan sesuatu atau termasuk dalam konteks ini tidak melakukan nepotisme, ini pun bertentangan dengan asas negatifan langsung probanda, bahwa membuktikan sesuatu yang negatif itu adalah tidak mungkin. Dengan demikian, dalil yang berkaitan dengan beban pembuktian haruslah dikesampingkan karena merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pembuktian. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi yang mulia yang menjadi catatan kami, ini yang sangat menarik adalah berkaitan dengan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03. Dalam Futamendum PTND diakui bahwa ada res vakum atau kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai bagian pelanggaran TSM. Dan oleh karena itu, Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 meminta kepada majelis hakim untuk melakukan res finding atau penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian dari TSM. Terhadap hal ini ada empat tanggapan ahli. Pertama, sebetulnya kalau kita melihat dari sistem hukum yang ada di negara kita, persoalan nepotisme ini ada di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, yang mana dalam Undang-Undang Akuwo dia berada dalam frasa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, bila mencermati dengan seksama dalam Fundamentum PTND di Kuasa Hukum Paslon 03, tampak jelas dan terang dengan memasukkan nepotisme sebagai bagian TSM, berarti mengkonstatir nepotisme sebagai kejahatan. Pertanyaan lebih lanjut, jika diakui bahwa ada kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai TSM, kemudian majelis hakim MK diminta untuk mengadili terkait nepotisme tersebut, bukankah hal ini bertentangan dengan asas legalitas sebagai prinsip yang amat sangat fundamental dalam hukum pidana. Tiga, kalaupun ini dipaksakan, majelis hakim harus melakukan penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian TSM. Haruslah dipahami bahwa ada prinsip-prinsip penemuan hukum dalam hukum pidana yang membatasi hakim dalam melakukan penemuan hukum, diantaranya adalah prinsip proporsionalitas, prinsip subsidiaritas, prinsip indubio pro reo, dan prinsip eksepsio firmat regulam. Berbagai prinsip tersebut hanya merujuk pada satu titik, bahwa penemuan hukum dalam hukum pidana tidak boleh memberikan kerugian kepada terlapor, terperiksa, tersangka, tertuduh, atau terdakwa atas kekosongan hukum tersebut. Yang terakhir, majelis yang mulia, saya harus mengatakan bahwa ada kontradiksyo interminis dalam fundamentum petendi kuasa hukum, pemohon paslon 03. Di satu sisi, majelis hakim MK diminta mengadili nepotisme sebagai bagian TSM, padahal diakuinya terdapat kekosongan hukum, artinya majelis hakim diminta melanggar asas legalitas. Namun di sisi lain, dalam fundamentum petendi, kuasa hukum pemohon paslon 03 mengutip buku How Democracy Die, yang ditulis oleh Stephen Daviesky dan Daniel Siblatt. Dalam buku itu terdapat anak kalimat yang berbunyi, beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat seperti Hitler sesudah kebekaran Resta 1933 di Jerman. Ini kebetulan, secara kebetulan yang mulia, saya mengulas sedikit saja dalam disertasi saya mengenai peristiwa bukan kebakaran, bukan terbakar, tapi pembakaran. Gedung Resta Habeau di Berlin, Jerman, gedung Parlemen Jerman. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Februari. 1933. Sebetulnya yang membakar adalah kaki tangan Nazi Jerman. Tetapi ketika polisi datang dan mengolah TKP, di situ ditemukan seorang tukang batu asal Belanda yang bernama Marines van der Lube. Dia ini kemudian yang dihadirkan di sidang pengadilan dan dijatuhi pidana mati. Mengapa saya katakan ada kontradisio interminis? Sebab Marines van der Lube ditangkap, Hitler memaksa waktu itu mendesak Presiden Jerman, Paul von Hindenberg, untuk mengeluarkan dekret. Dekret itu dikeluarkan tanggal 23 Maret 1933 dan diberlakukan surut 31 Januari 1933 supaya bisa menjatuhkan pidana mati terhadap Marines van der Lube. Bahkan tidak hanya itu, Hitler memaksa pengadilan di Lipsy untuk melanggar asas legalitas. Jadi di sini kontradisio. Enggak ada diketerangan dan itu Pak. Kami kira itu saja yang ingin kami sampaikan. Kurang dan berjaya mohon maaf. Wila tofil hadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pihak terkait ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Tapi sebelum kami bertanya, kami juga minta pendekasan dulu. Tadi saudara Bambang Ujayanto menyatakan tidak setuju untuk menanyakan ini. Saya mau tanya, apakah itu artinya bahwa pemohon juga semuanya tidak akan bertanya kepada ahli ini? Karena mereka ini kan bertindak masih bermohon. Atau hanya Bambang pribadi saja yang tidak mau bertanya? Iya. Betul. Bagaimana? Pas nanti giliran kami akan kami jawab. Akan menggunakan hak untuk bertanya. Ini pertanyaan hakim disiap dulu. Oh pertanyaan hakim. Kalau pertanyaan hakim saya jawab. Tidak akan menggunakan. Baik. Baik. Jadi dari pihak terkait dulu, silahkan. Yang mulia tambahan sedikit. Selain solidaritas dengan rekan kami Bambang Ujayanto, karena tadi prosedur resminya juga belum. Karena belum ada surat izin. Jadi ada dua hal yang membuat kami tidak mengajukan pertanyaan. Sudah catat tadi. Silahkan. Terima kasih. Dari pihak terkait. Bisa lanjut Pak, yang mulia. Iya. Pada saudara ahli ya, Bapak Profesor Dr. Edy Hirits. Saya bertanya dua hal saja. Nanti dilanjutkan lagi oleh teman saya, Satria Nararia. Yang pertama, konsep lembaga peradilan mahkamah konstitusi ini kan dalam sepanjang yang berkaitan dengan persilisihan hasil pemilu. Ini kan coraknya adalah speed the trial. Karena waktu atau kuota waktu yang disediakan oleh undang-undang cuma 14 hari sudah harus putus. Ini sangat berkaitan dengan bagaimana kira-kira sangat erat kaitannya karakter dan corak menyelesaikan persoalan ini, perkara ini yang tentunya juga sangat limitatif. Sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon selama ini, banyak soal yang memang sangat banyak, yang tentunya sangat tidak mungkin, tidak kompatibel dengan konsepsi lembaga peradilan mahkamah konstitusi yang speed the trial dan limitatif itu. Nah, ini berkaitan atau beririsan langsung dengan bagaimana teori atau bagaimana prinsip-prinsip pembuktian, bagaimana kira-kira mendudukan real evidence dalam konsepsi pembuktian dalam perkara dengan kecepatan tinggi seperti itu. Untuk bagaimana bisa meneropong semua persoalan, apakah termasuk proses, termasuk tahapan dan seterusnya dan seterusnya dalam waktu 14 hari itu. Padahal pemahaman kami bahwa konsep itu bukan demikian, tetapi memang betul-betul hanya sebatas atau membatasi diri pada soal-soal yang berkaitan dengan hasil pemilu. Untuk konteks itu kami butuh sodara ahli bisa menjustifikasi dan bisa memberikan pendapat dan pandangannya secara teoretiknya seperti apa sebenarnya. Sehingga mahkamah konstitusi berangkat dari fitrahnya untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbatas. Itu yang pertama, tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme atau perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, tadi telah disampaikan ya, bagaimana semestinya sikap mahkamah konstitusi dalam menyikapi legal issue. Jadi salah satu isu penting yang kami underline dalam konteks ini adalah adanya satu vakum reh, semacam adanya kekosongan hukum versi pemohon gitu. Bagi kami tidak ada kekosongan hukum, tapi bagi pemohon kekosongan hukum. Nah, sepanjang terkait dengan isu ini, mahkamah diminta untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan abuse of power atau KKN. Yang seperti tadi diterangkan oleh saudara ahli, sebenarnya telah diatur juga secara terbatas dalam Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bebas dari KKN. Ini sangat beririsan dengan soal kompetensi absolut daripada mahkamah konstitusi. Apakah perkara seperti itu atau dalil yang demikian ini bisa dianggap sebagai satu kekosongan hukum? Ataukah mestinya harus didorong, mahkamah harus mendorong persoalan ini untuk diselesaikan di lembaga peradilan konvensional yang lain? Seperti di pengadilan tata usaha negara dan seterusnya. Bagaimana menurut ahli atas isu itu? Kami mohon pencerahan. Terima kasih dilanjutkan oleh teman kami, Yamlia. Silakan. Terima kasih. Melanjutkan pertanyaan dari rekan Mbak Fahri mengenai nepotisme yang menurut hemat kami bukan merupakan suatu kebaruan. Mohon penjelasan ahli bagaimana memandang pengaturan mengenai nepotisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dan kemudian apakah bisa dikaitkan dengan petitum dari pihak pemohon untuk mendiskualifikasi calon pasangan presiden dan wakil presiden tertentu dalam konteks perselisian hasil umum pemilihan presiden ini? Terima kasih. Baik dari pemohon satu tidak mengajukan pertanyaan. Pemohon dua. Terima kasih yang mulia. Kami akan menggunakan kesempatan kami untuk mengajukan pertanyaan karena cukup banyak apa yang kami tulis dalam permohonan PHPU kami disebutkan oleh ahli. Silakan. Yang pertama, memang kita berbeda paradigma. Desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres. Ini memang menjadi isu yang sangat krusial di tahun 2024 ini. Karena kami melihat sengketa pilpres yang ditangani oleh MK sejak tahun 2004. Itu tidak berada dalam satu perspektif yang statis. Kalau banyak sekali yang mengatakan MK itu mahkamah kalkulator, kita sudah mulai melihat tanda-tanda zaman. Bahwa MK juga mulai mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya tidak sebagai mahkamah kalkulator. Nah perbedaan paradigma ini, saya kira sangat jelas ya. Karena kami tidak semata-mata bicara menekonstitusi, tapi kami bicara menekonstitusionalisme. Semoga ahli juga bisa memahami perbedaan konstitusi dengan konstitusionalisme. Karena yang kita persoalkan adalah values atau nilai konstitusi itu sendiri. Bukan tafsir sempit dari konstitusi gitu. Nah pengalaman kami dan pembacaan kami terhadap semua MK di seluruh dunia, yang mereka tegakkan itu adalah konstitusionalisme. Tidak semata-mata konstitusi. Nah dalam konteks ini, kami melihat perbedaan paradigma ini sangat jelas ketika ahli mengimpos, memaksakan beban pembuktian dalam konteks hukum pidana ke dalam penyelesaian sekretar Pilpres yang menurut kami tidak sepenuhnya tepat. Tidak mungkin dalam sekretar Pilpres, juga misalnya dalam sekretar hak asasi manusia, pembuktian sistem hukum pidana yang berdasarkan kepada apa yang disebut beyond any reasonable doubt. Ini diterapkan dalam persoalan sekretar Pilpres. Makanya dalam permohonan PHPU kami, kami bicara menerima balance of probability. Beban pembuktian itu tidak semata-mata kepada yang mendalilkan, tapi juga kepada pihak termohon misalnya. Nah disinilah kami harus mengatakan, bahwa MK itu tidak hidup, tidak eksis dalam isolasi. Dia tidak hidup dalam vakum politik. Sosial vakum, politikal vakum. Dan dia juga bagian dari dinamika global perkembangan hukum tata negara. Austria kami sebut memang, Kenya kami sebut, Malawi kita sebut. Nah dalam konteks inilah, kami hanya ingin menekankan, bahwa dalam rangka menghindari apa yang disebut miscarriage of justice, kami keberatan kalau di ahli, mengimpos sistem pembuktian hukum pidana dalam proses sekretar Pilpres semacam ini. Kami kira perbedaan paradigma ini tidak akan mungkin direkonsile yang mulia. Jadi saya hanya ingin mengatakan, dan semoga ahli itu juga mengapresiasi perbedaan approach, perbedaan values, perbedaan paradigma yang kita lakukan ini. Ini semoga catatan ini buat-buat ahli bisa di-appreciate. Yang mulia, ini pembelaan, bukan pertanyaan. Saya mengatakan perbedaan paradigma. Jadi saya minta dia mengapresiasi itu. Nanti itu biar di-respon ahli, tapi ada pertanyaan tidak untuk Pak? Saya kira ini pernyataan sekaligus pernyataan, pertanyaan Yang mulia. Baik. Terima kasih. Masih ada yang lain-lain. Terima kasih Yang mulia. Saya, pertama saya tidak akan, saya kira sudah cukup apa yang diterangkan oleh Pak mulia tadi mengenai perkara-perkara terkait dengan pemilihan presiden, dan kemudian bagaimana diputus di beberapa negara. Saya tidak akan meneruskan itu. Akan tetapi saya akan coba mulai bertanya kepada saudara ahli, apakah saudara ahli membaca pada rapat PAH 1 ke-35 PPMPR, tanggal 25 September 2021, ketika membicarakan Mahkamah Konstitusi ini, apakah syarat pembuktian dalam hal menyelesaikan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, itu dikaitkan dengan pembuktian-pembuktian hukum pidana, atau ini pembuktian dengan hukum konstitusi. Ini pertama, karena saya tidak menemukan itu yang mulia, dari perdebatan yang terjadi pada tahun-tahun itu. Kemudian yang kedua, tentang pembuktian ini tadi, saudara ahli mencoba membawa sepatutnya pembuktian-pembuktian ini, terutama terkait dengan nepotisme, juga harus dibawa ke arah pembuktian pidana, karena beliau menganggap ini persoalan asas legalitas. Saya kira kalau kita bicara tentang asas legalitas dalam hukum pidana, pasti iya kita akan setuju itu. Nah, akan tetapikan bagaimanapun juga, perselisihan kita di Mahkamah Konstitusi ini, kita juga bicara tentang hukum administrasi. Kalau kita bicara tentang hukum administrasi, dan juga terkait terutama berhubungan dengan kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurutkan khawat kami, pembuktian dengan cara asas legalitas seperti dalam hukum pidana itu, tidak diperlukan di sini. Karena tadi Pak Mulya sudah jelas menerangkan bagaimana keseimbangan pembuktian dan yang sudah diterapkan di begitu banyak negara di dunia ini. Yang ketiga, yang saya ingin juga sampaikan kepada saudara ahli, pertanyaan saya kepada saudara ahli, saya tidak tahu apakah saudara ahli itu sudah membaca atau belum putusan di Kenya, Nigeria, kemudian juga Malawi dan Austria. Austria ini adalah satu negara yang sama dengan kita sebagai negara yang menganut sistem kontinental. Nah, di dalam putusan-putusan itu jelas bagaimana mereka memutus bahwa perkara pemilihan presiden yang membatalkan hasil pemilihan umum. Saya kira itu yang tidak saya sampaikan. Yang mulia, terima kasih. Baik. Dari termohon ada pertanyaan? Dari Bawaslu? Ada, yang mulia. Sudara ahli dalam keterangannya telah menjelaskan tentang eksistensi satu kewenangan yang telah diberikan kepada satu lembaga. Bagaimana pandangan ahli terkait manakala satu lembaga yang diberi wewenang oleh satu undang-undang, katakanlah Bawaslu, diberi wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat, kemudian Bawaslu menyatakan tidak dapat menerima memproses laporan tersebut. Lebih lanjut karena kontek yang dipersoalkan ini berkenaan dengan hasil. Sehingga Bawaslu tidak berwenang menangani karena menjadi kewenangan lembaga lain, yakni Mahkamah Konstitusi. padahal undang-undang memberi kewenangan penuh kepada Bawaslu untuk memprosesnya sepanjang tahapan pemilu masih berjalan. Pertanyaannya apakah ini dapat dikatakan bahwa Bawaslu membatasi wewenangnya sendiri? Mohon penjelasan ahli. Demikian. Cukup? Dari Hakim... Mulia, masih boleh kita? Sudah lewat tadi. Sudah dua juga dari Pak Mahdir dengan Pak Mulia. Dari Hakim tidak ada? Silahkan. Sedikit, Prof. Sehat ya? Sehat. Terlepas dari merit of the case ya, materi pokok perkara ini, kita kan sama-sama melihat juga bahwa yang namanya konsep beban pembuktian dan pengaturan beban pembuktian itu juga bukan sesuatu yang statis. Tapi ada perubahan. Karena itulah kemudian misalnya dalam hukum pidana kita, meskipun pasal 66 KUHAP itu mengatakan terdakwa tidak dibebani beban pembuktian karena inline dengan asas praduga tak bersalah, tapi kemudian diintroduksi dalam sistem kita reversal burden of proof, beban pembuktian terbalik. Nah artinya, yang saya katakan saya ingin minta pandangan dari ahli, bahwa itu bukan sesuatu yang statis prinsip-prinsip beban pembuktian yang ada, apalagi di dalam hukum pidana. Terima kasih, Pak Kedua. Baik, terima kasih, Pak Arsul. Ya, saya tambah sedikit, Pak Propedi. Kalau dalam kasus-kasus seperti perkara PAPU termasuk yang hari ini sedang disidangkan, sebenarnya kalau Propedi bisa identifikasi, penekanannya sebenarnya pada pembuktian kebenaran formil atau material sebenarnya. Nanti tentunya akan bisa dikaitkan dengan bagaimana passing grade atau tata urutan alat bukti itu di pasal 38 Undang-Undang MK itu, Manupra Aturan Mahkamah Konstitusi itu. Kemudian yang berkaitan dengan paradigma tadi yang agak tajam perbedaannya tadi, apakah kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam pengejauhan tahan hak konstisional sebagaimana diamanatkan pasal 24C itu, apakah kemudian tidak ada nuansa-nuansa bahwa sebenarnya disitu ada perusahaan-perusahaan hak konstisional warga negara yang kemudian tidak serta-merta bisa diterjemahkan bahwa itu sebagaimana paradigma yang ada di perkara-perkara pidana, perdata, dan lain sebagainya. Jadi ada nuansa-nuansa khusus yang ada di peradilan Mahkamah Konstitusi meskipun sedangkan menjadikan fungsi mengadili perkara-perkara kasus konkret berkaitan dengan PHPU hari ini. Mungkin itu bisa dijelaskan sekalian. Ada taman dari Prof. Arief sedikit juga. Senang saya ketemu kalau anak muda pinter begini. Ya Prof. Edi. Ya, terima kasih Pak Ketua. Melanjutkan, tadinya saya mau gak mau berkomentar tapi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua ini. Begini, Prof. Edi. Di dalam pasal 24 itu kan memisahkan ada dua lembaga kekuasaan kehakiman. Satu, Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya dan yang kedua di pasal 24C-nya Mahkamah Konstitusi. Bisa gak kita tafsirkan bahwa model badan peradilannya beda? Kalau yang Mahkamah Agung sampai di bawahnya adalah mengadili perkara-perkara yang konkret meskipun Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan judicial review produk peraturan perundangan di bawah Mahkamah Agung. Tapi sama pengalaman saya tadi menyingkung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Todung Mulya Lubis. Saya kebetulan bergaul dengan para ketua Mahkamah Konstitusi sedunia. Se-Asia karena saya pernah ketua Mahkamah Konstitusi Asia. Yang terakhir saya ke Venice kemarin didugasi Pak Ketua untuk rapat biru Mahkamah Konstitusi dunia. Saya bergaul di forum itu memang Mahkamah Konstitusi punya ciri khusus yang berbeda dengan badan peradilan Mahkamah Agung. meskipun di beberapa negara kewenangannya jadikan satu antara Supreme Court dan Constitutional Court. Nah dalam hal ini ada kekhususnya Mahkamah Konstitusi itu kan lembaga the guardian of the Constitution sekaligus the guardian kalau saya mengatakan sekaligus the guardian of state ideology. Kemudian the rule interpreters of the Constitution. Nah dalam hal ini Konstitusi itu kan mengatur hal-hal yang sangat terbatas rigid tidak sebagaimana undang-undang yang panjang lebar itu. Nah untuk menghidupkan Mahkamah untuk menghidupkan Konstitusi karena Konstitusi yang tidak mudah berubah itu Mahkamah Konstitusi diberi tugas untuk menaksirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kita kenal ada teori the living constitution. Nah dalam kaitan ini apakah betul kewenangannya strict? Apakah tidak bisa dihidupkan dari masa ke masa? Di Mahkamah Konstitusi pada waktu kepemimpinan Pak Jimnyasidiki kemudian agak juga bergeser kepemimpinan Pak Mahfud juga bergeser kepemimpinan pada waktu Pak Akir dan selanjutnya saya yang sekarang terakhir kepemimpinan Pak Suhartoyo. Kan memungkinkan dalam upaya sebagai the living constitution itu menaksirkan Konstitusi Pasal 24-nya kita bisa taksirkan dalam istilah Hario Mata Rahman ya menaksirkan mulur mungkret kan boleh karena kita mempunyai kewenangan untuk menaksirkan Konstitusi sehingga kalau pendapat Pak Edi Harris yang kedua ini atau apa yang disampaikan dalam kedua interpretasi gramatikal ini gimana kalau apa yang saya sampaikan tadi terima kasih silakan Prof dijawab singkat-singkat ya terima kasih Majelis Yang Mulia terima kasih dan penghargaan juga kepada Kuasa Hukum Paselon 03 yang mengajukan pertanyaan dan demikian juga dari Prof Arief dan Pak Asru serta Pak Suhartoyo terkait apa yang disampaikan oleh pihak terkait saya kira justru ketika perselisian hasil pemilihan umum ini betul-betul dirancang speedy trial peradilan yang begitu singkat hanya 14 hari kerja karena memang merujuk hanya pada perhitungan hasil suara tidak yang lain sebab kalau kita harus memasukkan segala sesuatunya bisa juga diadili oleh Mahkamah Konstitusi maka saya kira waktu 14 hari itu sangat tidak fair untuk membuktikan berbagai dalil jadi itu sudah merupakan satu kesatuan yang berikut terkait nepotisme di dalam konteks Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 sebetulnya saya bingung juga membaca undang-undang ini mengapa saya bingung saya sendiri bertanya nepotisme ini perbuatan pidana apa perbuatan perdata karena di dalam Undang-Undang KKN coba kita semua perhatikan dengan seksama pasal 20 ayat 2 dan pasal 22 Undang-Undang KKN itu berbeda pasal 20 ayat 2 mengatakan bahwa penyelenggaran negara yang melanggar ketentuan pasal 5 angkat 4 pasal 5 angkat 4 itu apa korupsi kolusi nepotisme dijatuhkan sanksi pidana atau sanksi perdata jadi korupsi kolusi nepotisme ini apa pidana apa perdata tetapi tiba-tiba di dalam pasal 20 2 dikatakan penyelenggaran yang melakukan nepotisme diancam pidana minimum 2 tahun maksimum 12 tahun jadi saya yakin kalau undang-undang ini di uji mesti dibatalkan karena tidak memenuhi prinsip lekserta di dalam hukum pidana oleh karena itu ketika didalilkan oleh kuasa hukum paslon 03 harus melakukan reks finding terhadap nepotisme sebagai bagian dari TSM maka harus dibalik bertanya nepotisme ini barang apa apakah dia sebagai onreh mati kedat perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata atau nepotisme dianggap sebagai suatu maladministrasi sebagai pelanggaran hukum administrasi atau sebagai suatu kejahatan dalam konteks hukum pidana tapi kalau kita perhatikan dalil dari kuasa hukum paslon 03 ini mengatakan nepotisme ini adalah kejahatan sebagai bagian dari TSM kalau kejahatan kita tidak berbicara soal hukum pidana lalu hukum apa seharusnya ketika yang mulia kuasa hukum paslon 03 membaca keterangan saya dengan seksama saya tidak menyamakan pembuktian di mahkamah konstitusi ini dengan negatif teori yang ada dalam pidana saya juga tidak menyamakan pembuktian di dalam mahkamah konstitusi ini sama dengan positif betelek di dalam kasus perdata tetapi kalau diperhatikan di halaman di halaman 2 disitu saya mengatakan bahwa terkait pembuktian yang ada di mahkamah konstitusi ini adalah mencari kebenaran material dalam bingkai kebenaran formil mengapa dalam bingkai kebenaran formil coba kita perhatikan dalam konteks pasal 36 undang-undang MK alat bukti yang utama itu adalah surat kemudian baru ada keterangan saksi keterangan ahli dan lain sebagainya meskipun di dalam situ dimasukkan petunjuk kita melihat urutan alat bukti seperti ini berarti seolah-olah pembuktian di mahkamah konstitusi ini mengenal hirarki alat bukti tetapi tiba-tiba juga dimasukkan petunjuk di situ memang ketika petunjuk masuk dalam kuap itu menjadi suatu perdebatan karena sebetulnya itu diambil dari pasal 339 straffordering di negeri Belanda bukan istilah petunjuk tapi pengetahuan hakim sehingga saya memandang bahwa pembuktian yang dilakukan di mahkamah konstitusi ini tidak ansih pidana tidak ansih perdata bolehlah dikatakan dia suatu kuasi perdata atau kuasi pidana sehingga itu nanti yang kemudian akan ditentukan oleh hakim yang berikut sebetulnya terus terang Pak Todung Gulia dan Pak Makdir ada satu benang merah yang saya senang membaca betul dalil-dalil dari apa namanya Paslon 03 sebetulnya kan singkat kata ini mau menyatakan yang dicari disini adalah keadilan substansial bukan keadilan prosedural karena itu banyak dalil yang di kemukakan tetapi saya sendiri berpendapat bahwa ketika kita berbicara mengenai keadilan substansial tidak bisa begitu saja menabrak keadilan prosedural karena ketika kita berbicara mengenai konteks keadilan prosedural disitu berlaku asas equisitas sekitur legem keadilan mengikuti hukum bukan hukum mengikuti keadilan bahwa di dalam beberapa kasus yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Todung bahwa memang bisa saja keadilan substansial itu ditabrak tetapi ada parameternya ada ukurannya ada delapan ukuran dimana keadilan substansial itu diutamakan dan keadilan prosedural ditabrak dan itu betul terukur ini ditulis betul oleh Gustav Rasbruh dan kemudian ada penambahan tiga kriteria sehingga keadilan substansial itu bisa menabrak keadilan prosedural yang berikut dari Pak Asrul yang mulia bahwa tidak tepat juga kalau kita menggunakan istilah Om Kering Van Bovis atau pembuktian terbalik karena sebetulnya yang ada dalam beberapa undang-undang kita itu bukan pembuktian terbalik pasti saya yakin yang dimaksudkan itu adalah soal tindak pidana korupsi yang ada pidana korupsi itu adalah pembuktian berimbang karena ada yang menjadi hak penuntut umum ada yang menjadi kewajiban penuntut umum ada yang menjadi hak terdakwa dan ada yang menjadi kewajiban terdakwa jadi dia sebetulnya lebih pada pembuktian berimbang bukan Om Kering Van Bovis yang pembuktian itu sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa yang berikut adalah terkait ini yang izin Mbak Ketua yang ingin saya katakan adalah bahwa konsep tentang atau doktrin tentang beban pembuktian itu faktualnya juga bergeser tidak seperti pada prinsip awalnya itu saja makasih bahwa prinsip pembuktian itu bergeser boleh-boleh saja tetapi tolong semua dinyatakan di dalam undang-undang karena pembuktian itu hal yang paling prinsip dalam pengadilan oleh karena itu ketika berbicara mengenai pembuktian disitu berlaku tiga asas yang tidak boleh dilanggar yaitu lex praevia lex serta lex kripta dan lex trikta jadi dia betul-betul harus jelas tegas dan tidak boleh diinterpretasikan lain daripada apa yang tertulis karena ini menyangkut nasib orang saya kira Pak Todung tahu persis ketika kita berbicara soal hukum acara karena Pak Todung Pak Mahdiri ini kan pengacara-pengacara top yang selalu mengutamakan asasi manusia sehingga tidak bisa dinegasikan begitu saja dengan dasar bahwa keadilan substansi karena hukum pembuktian dimanapun saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya yang namanya hukum pembuktian itu adalah hukum yang memuakkan karena terkadang kebenaran formil akan mengesampingkan kebenaran material tapi itulah hukum pembuktian yang berikut dari Prof Arief saya kira Prof pasal 24C ini kemudian diterjemahkan langsung dalam pasal 74 dan pasal 75 undang-undang MK khusus terkait PHPU sehingga kalau saya boleh merekomendasi soal keundangan MK ini mumpung undang-undang MK ini sedang depending ya ini dirubah supaya tidak tiap 5 tahun kita akan berdebat hal yang sama jangan yang diutak-atik itu hanya batas usia saja dua kali undang-undang MK dirubah itu yang diutak-atik batas usia yang tidak substansi tapi hal-hal seperti yang ini yang saya pikir harus bila perlu dirubah karena pasal 01 pasal 03 pasal 02 semua ini kan partai politik yang ada di belakangnya yang menguasai DPR ini dirubah bisa saja bahwa mahkamah konstitusi ini lalu kemudian menjadi seperti pengadilan banding untuk sifat pelanggaran yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu maupun KPU jadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Bawaslu ketika apa namanya itu sudah diperiksa dan dikatakan bahwa tidak bisa menerima laporan karena ada hal-hal yang bersifat prosedural dan lain sebagainya saya kira dia telah melaksanakan kewenangannya lain halnya kalau ada laporan lalu itu kemudian tidak ditindaklanjuti itu lain persoalan saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan majelis yang mulia sekian dan terima kasih baik terima kasih Prof. Edy semoga keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan